Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ridwan dari Jomal, Pembangunan Pemalang Yang akan saya tanyakan pertama, gini Pak Bagaimana kita hidup di negara yang syariat Islam tidak dijalankan Sedangkan banyak maksyat merajalela Orang-orang yang terkadung berbuat dosa Dihakimi atau dihukum dengan tidak memakai hukum Allah Itu apakah yang menghukum ikut dosa Orang yang sudah dihukum dilakukan penjara Melaksanakan penjara Itu kira-kira nanti kalau orang yang melaksanakan hukuman di penjara Kalau sudah meninggal, masih dihukum lagi oleh Allah atau tidak Itu yang pertama Yang kedua Ini pertanyaan yang kedua Pertanyaan titipan dari teman Berhubungan dengan tadi pertanyaan yang pertama Yaitu begini Pak Teman saya itu berusaha berbuat baik Tapi Sewaktu mau nikah Kadung berpacaran Sebelum nikah Dikituin dulu Pak Orang-orang yang dihukum Nah itu kan disini tidak dihukum Seperti tadi Bapak menerangkan Bukan di Raja Masih Masih Terus menyesal-menyesal Terus caranya Tanya sama Ustadz Bagaimana cara tobatnya Supaya bisa diterima Yang nomor dua Yang nomor tiga Pertanyaan titipan lagi Teman saya itu pekerjaannya Sabtual PP Pak Sabtual PP itu Sering merah Merah Apa itu namanya Merahsia Merahsia pada suatu itu Sering merahsia PSK Atau WTS Nah teman saya itu Ya sedikit ada imannya Pak Lalu waktu pas Merahsia sama teman-temannya Itu WTSnya itu merahnawani Pak BTSnya merahnawani Mas nyusuk dirahsia Minibay Kita tawani Gratis Eh teman saya itu Bingung lah Itu bagaimana Pak Lalu bagaimana saya Eh teman saya itu Untuk mengantisipasi Pekerjaannya dia Sebagai Sabtual PP Untuk menjaga imannya Nah yang terakhir Ini Pak Dulu sebelum saya Mendengarkan radio MTA Sering-sering itu saya Kalau malam-malam Sering nyetel Dangdutan Pak Dangdutan tapi lagu-lagu pilihan Kayak lagunya Pak Wajir Orama Yang ada Seairnya Ada artinya Setelah Mendengarkan radio MTA Ya kadang-kadang Dangdutan itu masih Masih jalan Pak Itu diperbolehkan tidak Mendengarkan lagu-lagu Dangdut Dan ditambah lagi Karena hobi Kalau ada teman Ada hajatan Apa nikahkan Apa gimana Itu kadang-kadang Saya tampil Pak Tampil nyanyi Kadang-kadang ya Disuruh lagi Duet sama abiduannya Pak Itu Komentarnya itu Di luar macam-macam Kalau yang Enggak benci sama saya Katanya Enggak apa-apa Itu paling Sudah iseng Nanti kalau Itu dosan Nanti omak ilama dosannya Banyak sekali Itu untuk Bikin lagu Sama hingga Dino Tiap isennya Untuk penghasilan Jangan saya kan iseng-iseng Tapi yang benci Ngomongi itu Kajian Tuh Tukang-tukang Nambang Dangdutan Kenapa Demikianlah Ingin saya Mendapat punjuk dari Bapak Pertanyaan Atas jawaban Bapak Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Nambah Pak Dari Comal Pak Comal Pak Ini Pak Satu Pak itu Saya menanyakan Pak Untuk Hadis yang Sohe Dan yang Goib itu Betanya apa Padahal Penulisan hadis Hadis itu Dari jaman Rasul Ke Abu Hurairah Itu kan Selisihnya 200 tahun Apakah Hadis itu Terkabar semuanya Pak Terima kasih Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana hidup di negara Yang tidak berlaku Seregat Islam Bapak sudah hidup kok Tanya Bapak usianya berapa 60 Isin dandutan Masa sudah Sudah 60 Jogetan Dandutan Ya Pak Nyanyi Orang itu Sudah umur 40 tahun Kebaikannya Tidak bisa Mengalahkan Kejelekannya Siap-siap Masuk neraka Itu yang Mengatakan itu Nabi Bukan saya Jadi Nabi Mengatakan Kalau sudah Umur 40 tahun Kok Kebaikannya Belum bisa Mengalahkan Kejelekannya Sudah Siap-siap Ambil tempat Duduk Di neraka Padahal Ini sudah 60 tahun Berarti kan Sudah turah 20 tahun Walaupun lagi Cik dandutan Cik nenggel 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 Bidu Wanita Nel Ya Itu Saya ingatkan Hidup Di negara Yang Tidak berlaku Sarihati Islam Sudah 60 tahun Kok Tanya Ya hidupnya Seperti itu Kok Tanya Itu Gimana Ya Tapi Kalau berlaku Sarihati Islam Tapa Tidak 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 Terus Nanti Kalau Orang Berbuat Zina Disini Tidak Ada Hukum Islam Hukum Malah Dinikahkan Misalnya Di hadapan Allah Masih Dihukum Apa Enggak Kalau Memang Kamu Bertobat Menyesali Perbuatannya Menurut Tunturan Allah Insya Allah Diampuni Dosanya Coba Dibaca Surat Jumar 53 Itu Kalau Tobat Betul Loh ya Tobat Betul Walaupun Disini Belum Dihukum Secara Islam Karena Dulu Tidak Mengetahui Sekarang Tau Menyesal Menyesal Betul Makan Diminta Hukum Negara Tidak Dilakukan Hukum Islam Ya Ya Sudah Bertobat Bagaimana Cara Bertobat Supaya Diterima Oleh Allah Ini Surat Azumar Ayat 53 Itu Menunjukkan Cara Caranya Bertobat Kalau Ini Titipan Tolong Nanti Jawaban Saya Disampaikan Kok Ditipi Jawabannya Udah Ditekak Ayo Dipaca Surat Azumar Surat Ke 39 Ayat 53 Sampai 55 Adu Billahimina Shaytanir Rajim Kul Iya Ibadiyalladhina Asrafu Ala Anfusihim La Taqnatu Mir Rahmatillah Innallaha Yaghfiru Dhunuba Jami'ah Innahu Hual Ghafur Rahim Terus Wa anibu Ila Rabbikum Wa aslimu Lahu Min Qabli Ayat Yakum Al-Azab Thumma La Tunsorun Wa At-tabi'u Ahsan Ma Unzila Ilaikum Mir Rabbikum Min Qabli Ayat Yakum Al-Azab Min Qabli Ayat Yakum Al-Azab Bagta Taw Wa Antum Latash Urun Katakanlah Hai Hamba Hambaku Yang melampaui Batas Terhadap Diri Mereka Sendiri Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguh Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa Dosa Semuanya Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayana Nah ini ya Saya orang yang sudah Berlumuran Dosa Melampaui Batas Satunya Melanggar Larangan Larangan Allah Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Gandeng Wiskokan Dosa Terus Malah Sisan Sisan Namanya Orang Putus Asa Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Inna Allaha Yagfiru Dunuba Jami'an Allah Mau Mengampuni Semua Dosa Dosamu Dengan Catatan Kalau Kamu Memang Betul Betul Mohon Ampun Caranya Untuk Mendapat Ampunan Allah Bagaimana Terus Ayat Berikutnya Tadi Dan Kembalilah Kamu Kepada Tuhan Dan Berseralah Diri Kepadanya Sebelum Datang Azab Kepadamu Kemudian Kamu Tidak Dapat Ditolong Lagi Itu Segera Kembali Kalau Kamu Melampai Batas Melanggar Larangan Larangan Allah Segera Kembali Pada Tuntunan Allah Sebelum Datang Kematian Belum Datang Adab Yang Kamu Tidak Tertolong Lagi Sebelum Mati Segera Kembali Ke Jalan Yang Lurus Tadi Kamu Melampai Batas Melanggar Larangan Allah Kamu Sekarang Tahu Menyesal Bertobat Segera Kembali Jangan Diteruskan Melanggar Larangan Allah Itu Sebelum Kamu Mati Segera Kembali Caranya Gimana Terus Dan Dan Ikutilah Sebaik Baik Apa Yang Telah Diturunkan Kepadamu Dari Tuhanmu Sebelum Datang Azab Kepadamu Dengan Tiba-tiba Sedang Kamu Tidak Menyadarinya Wattabau Ahsana Ma'un Zila Ilaikum Mir Rabbikum Ya Ikuti Ikuti Sebaik Baiknya Dengan Sebaik Baiknya Sungguh Sungguh Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Kepadamu Yang Diturunkan Oleh Allah Apa Al-Quran Maka Cara Bertobat Mengikuti Al-Quran Sebaik Baiknya Untuk Bisa Menyadarinya Al-Quran Maka Harus Ngaji Ya Kaji Al-Quran Itu Yang Diperintahkan Dalam Al-Quran Dilaksanakan Sebaik-baiknya Yang Dilarang Jangan Dilanggar Jangan Melampaui Batas Lagi Ditinggalkan Sebaik-baiknya Itu Segera Sebelum Datang Adab Yang Kamu Yang Datang Adab Tadi Secara Tiba-tiba Kamu Tidak Menyadari Dan Dikira Orang Masih Seneng-seneng Itu Ya Tidak Tahu Datangnya Adab Secara Mendadak Seperti Yang Tadi Orang Pesta Miras Itu Uang Namanya Pesta Maunya Kan Seneng-seneng Seneng Wah Eh Datang Adab Secara Mendadak Mati Tidak Tertolong Lagi Tidak Tidak Sempat Bertobat Karena Kamu Mati Dalam Maksiat Homer Mabu-mabuan Itu Itu Perbuatan Setan Kamu Sedang Melakukan Perbuatan Setan Mati Sedang Allah Sudah Melarang Walatat Tabi Wutu Ati Syaiton Jangan Kamu Mengikuti Langkah-langkahnya Setan Nah Kamu Manusia Melakukan Perbuatan Setan Terus Mati Maka Sebelum Datang Kematian Tadi Kalau Kamu Sudah Terlanjur Melanggar Larangan Allah Segera Bertobat Cara Bertobat Mengikuti Al-Quran Dengan Sebaik-baiknya Sebelum Datang Adab Secara Tiba-tiba Kamu Tidak Menyadari Nah Itulah Maka Kalau Hidup Di Negeri Ini Terlanjur Berbuat Zina Gadis Dan Joko Tadi Sudah Menyesali Perbuatan Itu Tapi Tidak Ada Hukum Islam Di Sini Sudah Bertobat Jangan Diulangi Lagi Terus Mengikuti Petunjuk Allah Yang Dama Quran Itu Sebaik-baiknya Semaksimalnya Mohon ampun Apa yang Sudah Dilakukan Istighfar Banyak Mohon ampun Pada Allah Terus Diikuti Dosanya Tadi Dengan Memperbanyak Kebaikan-kebaikan Dengan Harapan Yaumul Khisab Nanti Allah Menghitung Amal Perbuatan Manusia Yang Baik Dan Yang Jelek Mudah-mudahan Bisa Lebih Banyak Yang Baik Daripada Yang Jelek Kalau Banyak Yang Baik Yang Baik Itu Bisa Menutup Yang Jelek Tadi Inal Hasanad Yud Hibnas Sayyiat Kebaikan Itu Bisa Menghapus Kejahatan Kalau Emang Kebaikannya Lebih Banyak Daripada Kejahatannya Sat Pol PP Sering Rahsia Placur Terus Ditawani Ditawani Apa Kalau Sat Pol PP Sudah Punya Istri Ditawani Seperti Saya Sudah Punya Harusnya Gitu Ngkoyong Ngkoyong Ditawakin Itu Sudah Tidak Tidak Ada Baiknya Paribasane Makanan Sudah Busuk Busuk Sudah Dirubung Penyakit Ya Maka Kalau Sat Pol PP Tugas Tugas Betul Rahsia Rahsia Betul Sudah Ditawani Ter Greg Kelly Kalau Sat Pol PP Ya Kan Jabuti Pelang Pengajian We Gelem Kok Sat Pol PP Sidoarjo Itu Bapa Nama Pengajian Dijabuti Maksudnya Bareng Jabuti Pelatur Ditawani Ter Greg Kelly Harus Imannya Kuat Nah Ini Apa Nama Asyik Jabuti Papak Nama Pengajian Itu Tanggungan Dosamu Gede Apa Nama Pelacur Malah Diabadikan Tanggungjawab Berat Ya Ini Danya Aku Seneng Gua 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 Sambedol Sambes Rusak Papak Nama Pengajian Tanggungan Dihadapan Allah Nanti Akan Ditanya Apa Yang Kamu Lakukan Tugas Mau Kok Malah Tempat Tempat Pengajian Kamu Rusak Papak Nama Kamu Jabut Tempat Tempat Pelajuran Malah Ditawani Goglo Dengarkan Lagu Dandu Itu Boleh Saja Tapi Kalau Sudah Umur 60 Tahun Kalau Sekedar Mendengarkan Boleh Tapi Terus Tampil Melu Nyanyi Itu Nyerempet Video Wanita Nih Itu Maka Dari Itu Sudah Mestinya Arap Tampil Wih Ngocok Sik Seng Gede Sepat Totorah Koke Ya Kalau Mendengarkan Boleh Saja Mendengarkan Lagu Lagu Itu Mendengarkan Tapi Kalau Terus Itu Tampil Di Panggung Dada Itu Ada Video Wanitanya Campur Dati Satu Lekok Ini Melu Tampil Itu Berarti Kan Ikut Mendukung Ikut Menguatkan Ya Nah Sekarang Ini Dari Dari Comal Juga Apa Bedanya Hadis Sokeh Dengan Hadis Do'if Hadis Sokeh Hadis Do'if Beda Sokeh Itu Artinya Benar Ya Baik Do'if Itu Lemah Hadis Sokeh Itu Hadis Yang Diakini Itu Betul Dari Rasulullah Kalau Hatis Do'if Itu Diragukan Apa Betul Rasulullah Berkata Begitu Ya Sebab Si Pembawa Berita Tadi Banyak Cacatnya Mungkin Ingatannya Tidak Kuat Mungkin Suka Bohong Mungkin Tidak Pernah Ketemu Hidupnya Dengan Rasulullah Tapi Dia Mengatakan Ya Kalau Rasulullah Padahal Belum Pernah Ketemu Masa Hidupnya Saja Tidak Ketemu Kok Dia Mengatakan Begitu Maka Syarat-syarat Untuk Hadis Bisa Diterima Itu Hadis Harus Sokeh Kalau Di MTA Ini Tidak Sembarang Hadis Dipakai Dipilih Hadis Hadis Yang Sokeh Yang Dipakai Nah Langertinya Abulairah Dengan Bukhari Dengan Nabi Sekian Ratus Tahun Apa Ya Bener Nah Itu Sudah Melalui Penelitian Banyak Orang Yang Ahli Hadis Penelitian Ditemukan Ditulis Yang Ahli Hadis Dicocokkan Dengan Hadis Hadis Yang Ditulis Di Tempat Tempat Pada Zaman Rasulullah Malah Hadis Itu Dilarang Ditulis Khawatir Nanti Bercampur Dengan Quran Tapi Banyak Orang Ahli-Ahli Hadis Yang Meninggal Dunia Maka Hanya Ditulis Hadis Itu Maka Titian Hadis Itu Kalau Soheh Soheh Mesti Tidak Bertentangan Dengan Quran Kalau Bertentangan Dengan Quran Nah Itu Jelas Hadisnya Tidak Soheh Ya Kalau Ada Hadis Soheh Tapi Kok Bertentangan Dengan Quran Itu Cara Pemahamannya Yang Harus Diluruskan Kalau Hadis Soheh Betul Tidak Mungkin Berlaku Karena Rasulullah Ucapannya Dikatakan Hadis Yang Dipakai Dasar Hukum Atau Dipakai Perdoman Yang Ditinggalkan Oleh Rasulullah Pada Umatnya Dijamin Tidak Sesat Tadi Karena Beliau Menerima Quran Andai Kata Muhammad Tidak Diberi Quran Ucapan Muhammad Tadi Ya Seperti Ucapan Kita Tidak Bisa Dipakai Perdoman Karena Beliau Diberi Quran Sehingga Diangkat Jatusan Allah Menjadi Rasulullah Maka Tidak Mungkin Setelah Diangkat Jatuh Rasul Kok Ucapannya Bertentangan Dengan Quran Yang Mengangkat Dirinya Bagi Rasul Kan Tidak Mungkin Itu kan Walaupun Jauhnya Jaraknya Jauh Apa Mungkin Tidak Ada Maka Mungkin Hadis Palsu Pun Ada Hadis Palsu Ada Hadis Da'if Ada Maka Untuk Dipak Hadis Betul Harus Berdasarkan Yang jelas Jelas Sokhir Itu Kalau Hadis Mutawatir Itu Kuat Mutawatir Itu Satu Hadis Diriwayatkan Paling Sedikit Itu Tiga Orang Atau Lebih Dari Jalan Yang Berbeda Periwayatan Yang Tidak Ada Kompromi Tapi Sama Isinya Sama Misalnya Si A Meriwayatkan Hadis Si B Juga Sama Si C Sama Tanpa Kompromi Berarti Hadis Mutawatir Hadis Mutawatir Itu Hadis Yang Diriwayatkan Paling Sedikit Tiga Orang Atau Lebih Dari Jalur Yang Sama Dari Jalur Yang Berbeda Tapi Isinya Sama Mutawatir Ya Itu Dari 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 Dari